Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 7 Nama saya Afsari Mutiarani Admilah Disini saya sebagai pasien Kemudian ada Ranti Widia, dia sebagai terapis Dan yang terakhir ada Melianti, dia sebagai kameramen Disini, kelompok kami akan melakukan Spiritual Emotional Freedom Technique Atau yang bisa disebut juga dengan SEF Tujuannya untuk membantu menyelesaikan permasalahan secara fisik maupun psikis Ataupun menghilangkan trauma akibat berkendara SEF atau bisa disebut juga dengan Spiritual Emotional Freedom Technique Merupakan terapi relaksasi dalam bentuk mind-body terapi dari terapi komplementer Dengan perangsangan titik-titik akupuntur di permukaan tubuh Atau bisa disebut juga dengan Teknik Penggabungan Sistem Energi Tubuh Dan terapi spiritual Dengan metode tapping pada beberapa titik tertentu pada tubuh Assalamualaikum Satu tahun yang lebih baik Jadi aktivitas saya, maupun sekolah, kalau tidak salah juga Saya mau menghilangkan peralaman ke darah Jadi ya, kalau ke darah jadi biasa lagi lah Baik, jika saya kasih skala dari 0 sampai 10 Trauma yang diperasakan itu kira-kira berapa? 7,8 Berarti lumayan sangat berat ya Bu Baik, sebelum saya melakukan terapinya Jadi saya akan melakukan terapi SEF Yaitu tujuannya untuk menghilangkan trauma akibat berbedara Yang ibu alami ya Sebelum melakukan terapinya Boleh ibu aksesori seperti hijab atau pacang mata Atau yang boleh jadi lepas itu ya Kemudian, hingga sebelum melakukan terapinya Ibu boleh minum terlebih dahulu Agar ibu lebih di-fileks Sebelum melakukan terapinya apa? Tidak, yang ibu kenakan sudah terasa nyaman Sudah terasa nyaman Nah, kita mulai ya Bu Sekarang ibu boleh berhadap ke sana Sambil diselancurkan ya hatinya Supaya lebih relax Seperti ini hati ya Nah, untuk yang pertama Boleh ibu tangannya seperti ini kan Lalu dikepal Lalu ibu bisa tarik napas Hembuskan Ya, betul ya Bu Kemudian tangan ibu akan seperti ini Kemudian ibu ikuti kata-kata saya ya Kata-katanya, meskipun saya Meskipun saya Mempunyai Trauma akibat berkendara Saya ikhlas, saya pasrah Kepada Allah SWT Kemudiannya Kita akan melakukan terapinya ya Bu Ibu mau sendiri apa saya bantu Nah, selesai Baik Seperti itu Untuk berbancarinya seperti ini kan Bu terus selalu disini Ya, selalu disini Kemudian saya berkata Saya ikhlas, saya pasrah Semuanya 3 kali ya Bu Kita mulai ya Saya ikhlas, saya pasrah 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 Dan disini Saya ikhlas, saya pasrah Saya ikhlas, saya pasrah Saya ikhlas, saya pasrah Dan disini Saya ikhlas, saya pasrah saya ilah saya pasrah saya ilah saya pasrah disini saya ilah saya pasrah untuk selanjutnya bagi yang disini ya Bu mau dibantu atau sama yang bisa di disini seperti tadi ya Bu banyak tiga kali mengucapkan saya ilah saya pasrah saya ilah saya pasrah saya ilah saya pasrah jadi selanjutnya disini ya Bu Ibu, posisi tangannya boleh seperti ini, boleh menyelesaikan seperti ini Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah Selanjutnya di sini ya Bu Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah Selanjutnya di bagian tangannya Ini Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah Lihat tangan kanan Kemudian yang selanjutnya penghutangannya ya bu Kemudian ibu gerakannya seperti ini kan ya Selanjutnya sambil lihat seperti itu ibu bisa menutup mata ibu Kemudian kebukannya Kemudian menggerakkan bola mata ibu ke kanan bawah Semenjak dua kali dengan keras ya bu Kemudian ibu bisa menggerakkan arah bola mata ibu searah jalur jam Kemudian gerakkan bola mata berlawanan arah jalur jam Yang selanjutnya ibu bisa berkumang selama dua detik ya Setelah itu ibu bisa hitung satu sampai lima Satu, dua, tiga, empat, lima Nah yang terakhir ibu bisa berkumang dan bersenandung sama dua detik ya Kemudian setelah itu ibu bisa mengucapkan alhamdulillah Alhamdulillah Setelah itu sudah selesai ya bu Sekarang saya akan membagikan aksesoris ya